Di Res Narkoba, Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,3 kg. Dan barang bukti sabu ini iyalah yang dikumpulkan sejak Januari hingga Februari 2023. Kemana informasinya? Kita pantau. Pantauan, bang je! Direkturat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba, Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika per jenis sabu seberat 1,3 kg. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang dilakukan Ditres Narkoba, Polda Jambi ini dengan cara melarutkan sabu tersebut ke dalam air, lalu dicampur dengan cairan pembersih lantai dan deterjen. Kaba Kwasidik Ditres Narkoba, Polda Jambi AKPP, Andi M. Iksan mengatakan, Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu ini merupakan hasil pengungkapan selama periode bulan Januari hingga Februari 2023. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan Ditres Narkoba, Polda Jambi yakni sepanyak 1,3 kg sabu. Ia menyebutkan tersangka yang diamankan dari kasus ini sepanyak 5 orang. Para pelaku tersebut berinisial YF diamankan pada 26 Januari dengan barang bukti 125 gram sabu. AB diamankan pada 20 Januari dengan barang bukti 957 gram sabu. ED dan FD diamankan pada 18 Februari dengan barang bukti 164 gram sabu. Dan Dede diamankan pada 23 Februari dengan barang bukti 62 gram sabu. Andi juga menuturkan, ada pun untuk nilai ekonomis barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan ini berkisar Rp1.700.000.000 lebih. Dan dari pemusnahan barang bukti narkotika per jenis sabu seberat 1,3 kg ini, pihak kepolisian berhasil menyelamatkan sebanyak 6.000 jiwa lebih. Akan kita memusnahkan berjumlah 1,3 kg. Ini ada 5 LB, jadi kita menurutkan bahwa dari 1,3 kg tersebut, apabila 1 gram sabu digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan yaitu Rp6.552 jiwa. Kita menyelamatkan Rp6.552 jiwa. Fasil Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!